apa sati-hati oke dapet dua oh iya ICR-1 ini sebenarnya Halo semuanya sugerawo di channel ini dan di video kali ini saya mau membahas tentang senjata ICR yang tadi barusan setelah saya bikin video itu saya nyoba iseng-iseng saya iseng-iseng nyoba ICR dan ternyata senjata ini tuh mendapatkan buff nggak tahu kenapa tiba-tiba kok pas nyoba itu rasanya kayak enak banget gitu dan saya nggak baca patchnotenya jujur tapi saya melihat secara sekilas bahwa ICR ini mendapatkan peningkatan tapi nggak tahu peningkatan dimana yang jelas pas saya nyoba tadi itu ICR itu rasanya enak banget dan kalian bisa lihat gameplaynya setelah yang berikut ini Oh iya sebelum kalian lanjutkan video ini kalian budayakan untuk klik tombol subscribe-nya yang berwarna merah dan klik tombol loncengnya agar kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini dan oke langsung saja kita menuju ke gameplaynya let's go dan oke kita sudah sampai di gameplay dari ICR1 atau ICR1 dan sekarang mari kita ke titik A dan titik A nya sudah sepi eh karena baru join tadi ya benarnya matchnya sudah berlangsung tapi karena saya baru join nah tadi dapat satu kita capture jenya apa seti-hati Oke dapat dua Oh iya ICR1 ini sebenarnya itu ya sebenarnya dari season sebelum season 1 itu sudah jadi senjata primary saya tapi karena waktu itu masih meta-metanya siapa ya dulu ya pokoknya sebelum ada ICR itu ada senjata assault rifle meta lagi Oh iya metanya SM10 waktu itu saya pasti masih pakai ICR1 SM10 sama main award dan waktu itu juga main award belum terlalu enak ya belum kayak sekarang dan ya sampai sekarang ICR merupakan senjata yang masih sangat enak dan bisa disejajarkan dengan senjata septimen award atau HVK atau mungkin SM sekalipun ya meskipun sekarang SM sudah nggak ada yang pakai ya udah jarang Oke kita akan meng-capture A nya karena A nya merah kita pengen triple cap sebenarnya Oke B nya capture Oke dapet-dapet Oke iya gapapalah ya dapet separuh-separuh tadi nyicil dan ya kita menang di ronde pertama dengan skor 50 39 dan sekarang kita akan lanjut ke ronde dua dan BTW map yang sekarang saya mainkan ini yaitu map apa namanya rupa ras Iya map ras namanya map ini itu menurut saya merupakan map yang cukup seimbang ya kalau orang pakai sniper disini cocok orang pakai sniper di sini juga cocok orang pakai shotgun di sini juga cocok jadi map ini merupakan salah satu map yang balance yang selain crash dan yang stand off Oke B nya awas B nya capture dapat-dapat oke dapat dua tadi enggak sih dapat satu dapat lagi Oke Oh ya di season ini saya merasakan sebuah fitur baru yang mungkin semua orang udah tahu ya udah tahu dari konten kreator lain ini namanya itu fitur apa kemarin saya baca itu screen shake atau apalah pokoknya ketika kita menembak itu layar kita akan jadi geter kayak gini nih ntar nanti saya contohin gimana geternya atau kalian sudah lihat di yang tadi pas saya nembak nah pas pokoknya pas nembak itu kayak berasa recoilnya gitu dulu geter-geter kita jadi tuh terkan gak kerasa soalnya ini kan ICR senjata yang recoilnya paling rendah untuk sekarang dan untuk senjata lain mungkin yang recoilnya lumayan berasa kayak KN44 atau mungkin HPK itu ketarnya malah lebih apa ya ketarnya lebih intens gitu dan menurut saya fitur getar-getar kayak gini itu membuat apa ya kayak lebih realistis aja tapi ada kekurangannya juga selain bikin realistis yaitu apa ya jadi kayak 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 nggak nyaman aja gitu kalau buat kalian yang nggak nggak suka geter-geter kayak gini atau mengalami motion shake kalian mungkin nggak akan nyaman oh iya untuk attachment habis ini saya akan menunjukkan attachment apa aja yang saya pakai untuk ICR ini dan ini dia daftar attachment yang akan saya tunjukkan ke kalian bentar-bentar salah senjata ini coy bukan bukan salah-salah nah ini baru IC arwan kan tadi KN44 KN44 ya bener tadi KN44 kok jadi maju ke KN44 sih dan oke kita akan buka gunsmithnya oke di sini sebenarnya attachment ini saya dapat dari sini nih kalian buka ikon lampu ini lampu yang warna kuning ini kalian buka nah saya dapat itu dari sini ADS dan kontrol saya dapat attachmentnya dari sini tapi karena menurut saya attachment dari ADS dan kontrol ini terlalu gimana ya terlalu nggak enak jadi saya ganti dengan attachment saya saya sendiri tapi cuma tetap berpatokan sama attachment yang ini dan oke langsung saja kita ke bagian barrel di sini saya pakai barrel nya YKM integral suppressor light dan untuk ICR ini saya lebih memprioritaskan dengan pembukaan ADS yang cepat dan mobilitas biar larinya kencang jadi bisa dikatakan ICR1 ini yang build yang ini untuk jarak menengah dan juga jarak dekat untuk jarak jauh sih bisa cuma agak melempem gitu lah karena dia nggak pakai OVC Ranger ataupun OVC Marksman yang memang dikhususkan untuk jarak yang jauh untuk bagian perk saya menggunakan FMJ sebenarnya ini bisa diganti sama perk ini nih perk tough ini biar kita setelah respawn itu biar larinya lebih cepat tapi sebentar aja habis itu larinya jadi normal lagi oke untuk bagian under barrel saya pakai strike for grip karena seperti yang saya bilang tadi selesai asal travel ini dibuat untuk jarak jauh eh dibuat sorry sorry jata ini dibuat untuk jarak dekat dan medium jarak menengah jadi kalau buat jarak segitu jarak menengah dan jarak dekat saya pakai ini strike for grip kalau jarak jauh saya akan pakai ini operator for grip atau kalau nggak gitu Ranger for grip oke langsung kita ke bagian stock disini saya pakai no stock dan ini juga bisa diganti sebenarnya sama si ini nih sama YKM light stock tapi karena fokusnya disini adalah pembukaan ADS yang cepat saya pakai no stock biar ADS time nya bisa kebuka lebih cepat sebanyak 14% terus untuk rear grip nya saya pakai stifled grip tip yang bisa menambah eh bisa menambah yang bisa mengurangi pembukaan ADS time hingga 5% dan yah itu dia 5 attachment yang saya pakai buat ICR ini dan class ICR saya ini sudah terbukti di ranked maupun di klasik seperti game bayang tadi tapi untuk gameplay ranked nya maaf saya nggak bisa tunjukkan karena HP saya sudah ehm gimana ya HP saya sudah tidak terlalu kuat untuk main ranked dan apalagi ranked itu sangat intensif ya gameplaynya jadi kalau saya main ranked dan saya paksa HP saya untuk main ranked itu akan jadi masalah oleh karena itu saya selama ini main di klasik kenapa karena saya ingin HP saya tidak terbebani oleh ranked yang cenderung lebih agresif permainannya daripada klasik dan oke segitu saja untuk video kali ini jangan lupa jika kalian suka dengan video seperti ini kalian bisa klik tombol like nya ya atau kalau mungkin kalian tidak suka kalian bisa klik tombol dislike nya semoga hari kalian selalu menyenangkan dan semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya bye